Ada ancaman yang sangat mengerikan di Allah Ancaman yang luar biasa Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menggambarkan inilah surah al-hajib Tentang kaum terdahulu Kaum itu Allah gambarkan Masih kurang apa kaum itu kata Allah Kaum A, kaum salun Yang mereka berhasil Dengan peradaban yang hebat Setelah ke duniaan berhasil membangun Rumah-rumah tinggi menjulam Mereka hebat tak tertargi ketika itu Fir'aun berhasil membangun Piramik-piramik yang menggah Apapun Kata Allah Masih kurang apa kaum itu Kalau itu yang Allah bangangkan Allah akan bangangkan sudah cukup dah Kamu sudah berhasil Ternyata bagi Allah Keberhasilan materialisme Itu bukan sebuah sukses hakiki Justru ketika seseorang Berada di puncak sukses duniawi Dan dia terleda dengan dunia itu Lalu kemudian dilupa kepada Allah Dia menempuh segala cara Yang penting tujuan tercapai Maka di negeri itu kata Allah Pasti akan banyak kerusakan Ini adalah maknanya ayat yang Allah Firmakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Fa'aksawu fihan fasad Fa'aksawu fihan fasad Inna rabbakirrahim Inna rabbakala bilmirsut Alhamdulillahirrahim Berhasil menubangi Batu-batu gunung yang cedah Sebenarnya istana Firm'awun Berhasil Membangun keramik yang megah Firm'awun Tapi kata Allah Sayang Mereka lupa diri Misalkannya itu keberhasilan Tidak 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 Bukan itu ukurannya Nah sekarang banyak Orang Terpengaruh dengan Persepsi medialisme Setiap kali berjalan Orang sukses Itu lihat pula Orang terkaya di dunia Itu lihat orang sukses Terkaya di dunia Tapi kalau kita ikut Quran Sukses itu bukan dunia Semua hidup dunia ini proses Semua proses Semua ujian Yang Allah tunggu apa Mana amal terbaikmu Aku paling kaya Pak Ustaz Mana amalnya Aku punya perusahaan banyak Pak Ustaz Mana amalnya Aku miskin Pak Ustaz Mana amalnya Yang Allah tunggu amalnya Sampaikan Muhammad kepada umatmu Amal, amal, amal Aku tunggu amalnya Yang aku nilai amalnya Bukan cerita Di depan Allah cerita nanti Ya Allah Aku sibuk Ya Allah Tidak sempat aku sholat Tidak sempat aku baca Quran Tidak sempat tinggi Pak Ustaz Tidak sempat tinggi Ya Allah Tidak sempat aku masuk masjid Kenapa Aku punya perusahaan banyak Ya Allah Perusahaan PT Fulan PT Fulan PT Fulan PT Fulan Allah lempar keberakaan Munisi yang seperti ini Bukan itu prestasi bagi Allah Allah tunggu Benar silahkan kamu kaya Silahkan masuk saya di dunia Silahkan Tapi kata Allah Mana amalmu Dengan apa yang kau capai itu Itu yang Allah tunggu Dan itulah sukses hakiki Makanya Bagi Allah Definisi sukses itu Bukan dunia Sukses bagi Allah Di akhirat Bismillahirrahmanirrahim Siapa yang diselamatkan di atas neraka Dan dimasukkan surga Inilah manusia sukses Jadi ukurannya nanti sukses di mana Di akhirat Dari sini kita mengerti Mengapa Allah bagi hidup kita Dengan dua tahap Tahap dunia Tahap akhirat Ternyata dunia ini Ujian bagi kita Untuk kita Menggunakan dengan sebaik-baiknya Bahwa Kesempatan yang singkat ini Berangkat Untuk akhir kita Jadi Kita ini Harus Memaksimalkan Kesempatan yang sangat tingkat ini Untuk bekal akhirat Karena di akhirat Kita hidup selamanya Maka siapa yang menanam dunia Akan menemukan di akhirat Makanya ulama mengatakan Dunia daru amal Walah jazah Dunia ini tempat beramal Tapi tidak ada balasannya Wal akhirat Daru jazah Walah amal Dan akhirat adalah tempat Menuai Tapi tidak ada amal Makanya jangan mengatakan Begini Pak Ustaz Aku sih baca Quran Dikit-dikit Kenapa Nanti sisanya baca di surga Di surga Kita orang baca Quran Sekarang kita berjuang Baca Quran Dengan sungguh-sungguh Sama masuk surga Aku sih Pak Ustaz Sulat tahajud Ya kadang-kadang Kenapa Nanti di surga Aku masuk sulat tahajud Banyak-banyak Di sana tidak ada sulat-sulat tahajud Tidak ada tugas di sana Yang masuk neraka-neraka Selamanya disiksa Yang masuk surga Tidak ada tugas selamanya bersenang-senang Tidak ada tugas sama sekali di surga Sekarang kita bertugas Sekarang kita bersungguh-sungguh Tidak ada tugas selamanya bersenang-senang-senang-senang Amin Terima kasih.